Ruh manusia Selamanya tetap hidup Dia hanyalah berpindah Dari alam dunia Ke alam barzakh Kemudian dibangkitkan di alam akhirat Ya Bagaimana kondisi manusia ketika itu Ketika dibangkitkan kembali Secara umum Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita Bahwa manusia Akan dibangkitkan Dengan tanpa berpakaian Tanpa beralas kaki Dan tidak dikhitan Allah telah Berfirman tentang ini Dalam surat Al-Anbiya Ayat 104 Sebagaimana Kami ciptakan manusia pertama kali Maka kami akan mengembalikan dia Seperti dia diciptakan Iaitu Tidak pakai pakaian Sehelai benang pun Tidak dikhitan Tidak pula mengenakan alas kaki Demikian pula Ditegaskan di dalam Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Dari Aisyah radiyallahu anha Nabi SAW bersabda Yuhsharunna suhufatan uratan gurla Manusia akan dikumpulkan Dibangkitkan di padang mahsyar Dalam keadaan Tidak beralas kaki Telanjang Dan tidak dikhitan Jamah sekalian Dibangkitkan Dalam kondisi seperti itu Semua manusia Laki-laki dan wanita Dari manusia yang pertama di dunia ini Sampai yang terakhir Di satu padang besar Yaitu padang mahsyar Padang mahsyar adalah bumi yang baru Setelah bumi yang lama Dihancurkan Padang mahsyar Tidak ada Apa-apa disitu Tidak ada gedung Tidak ada tanda-tanda Tempat terbuka Lapangan yang luas Berkumpul disitu Laki-laki dan wanita Tidak pakai baju Maka Aisyah radiyallahu anha pun bertanya Al-rijalu wa nisa'u jami'an Yanthuru ba'duhum ila ba'din Ya Rasulullah Laki-laki dan wanita Bersama-sama Tidak pakai baju Tidakkah mereka saling melihat Antara satu dengan yang lainnya Ini pertanyaan wajar Jamaah sekalian Karena bayangan kita Seperti itu Seperti di dunia Ternyata Jamaah sekalian Kondisinya jauh berbeda Tidak seperti di dunia Apa jawab Rasulullah SAW Al-amru Ashaddu min an yuhimma hum thalik Bahwasannya Urusan yang mereka hadapi Yaitu pengadilan Allah di Padang Mahsyar Itu lebih berat Dibandingkan mereka Sekedar memperhatikan Antara satu dengan yang lainnya Maksudnya apa jemaah sekalian? Saking takutnya manusia ketika itu Untuk melihat orang di sampingnya Tidak sempat Kita bisa bayangkan Rasa takut seperti apa Yang terjadi pada manusia ketika itu Telanjang dia tidak malu Hilam sudah malunya karena saking takut Bahkan untuk melihat orang di samping Tidak sempat Dan inilah yang Allah sebutkan dalam surat Abasa Mulai dari ayat ke-33 Dan apabila tiupan sangka kala yang kedua Telah ditiupkan Dengan suara yang memekakan telinga Hari ketika seseorang lari dari saudaranya Maksudnya dia tidak perhatikan lagi saudaranya Dia sudah tidak peduli Betul-betul Nafsi-nafsi Sendiri-sendiri Tidak peduli dengan orang lain Wa ummihi wa abih Ibunya dan ayahnya pun Dia tidak peduli Wa sahibatihi wa banih Isteri dan anaknya Dia sudah tidak peduli Likullim ri'im minhum yauma izin sya'nu yughni Setiap orang pada hari itu Memiliki urusan sendiri Yang sudah cukup menyibukannya Jangankan mau nolong yang lain Peduli saja tidak Menolong diri sendiri saja Belum tentu bisa Tidak bisa jemaah sekalian Hanya Allah yang bisa menolong kita di hari tersebut Bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain Jadi Luar biasa pada hari tersebut Dahsyatnya Jemaah sekalian Ada satu ayat juga Dalam surat Al-Ma'arij Yang menggambarkan kepada kita Bagaimana rasa takut manusia di hari tersebut Pada ayat ke-11 Allah berfirman Mereka dibuat saling mengenal Ini sesaat Sebelum Masuk dalam neraka Atau setelah dalam neraka Seorang pendosa itu Benar-benar berkeinginan Andai saja dia bisa selamat Dari azab Allah Pada hari itu Walaupun dengan menjadikan Anaknya sebagai Gantinya Jadi Luar biasa jemaah sekalian Saking takutnya dia dengan azab Allah Anak yang dulu dia sangat sayangi ketika di dunia Dia pingin anaknya menggantikan dia di neraka Padahal jemaah sekalian ketika di dunia Kita akan benar-benar melindungi anak kita Jangan ada yang coba-coba menyakiti anak kita Kalau perlu nyawa kita jadikan taruhan Untuk melindungi keluarga kita Dan itu jihad Siapa yang melindungi keluarganya Kemudian dia mati-mati syahid Tapi jemaah sekalian Di akhirat Malah kebalik Seorang ayah tega Pingin anaknya Kalau bisa gantikan dia di neraka Asal dia selamat Demikian pula istri dan saudaranya Demikian pula golongannya Golongannya yang dulu membelanya ketika di dunia Kalau perlu semua manusia di dunia Dia pingin dijadikan tumbal Agar dia selamat dari api neraka Hilang sudah rasa kasih sayangnya Berubah menjadi kebencian dan permusuhan Makanya jemaah sekalian Tidak ada satu hubungan Cinta kasih Yang akan bertahan Sampai di hari kiamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton